Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuridun nyawadin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Alhamdulillah Pada kesempatan siang hari ini kita dapat Bertatap muka kembali melalui media virtual Dalam mata kuliah manajemen resiko bank syariah Sebelum kita mulai perkulian kita pada siang hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Semoga kita diberi kemudahan Semoga kita diberi kelancaran Semoga kita diberi kesuksesan Yang lebih penting lagi semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Baik Pada kesempatan siang hari ini kita akan Mempelajari tema tentang risiko dan kondisi ketidakpastian Apa itu risiko? Apa itu ketidakpastian? Kenapa ada risiko? Ada apa dengan ketidakpastian? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan siang hari ini Sebelum masuk ke pembelajaran Kita akan menyampaikan terlebih dahulu Menyamakan persepsi Men setting Otak kita untuk menyiapkan Apa yang akan kita dapatkan pada pertemuan hari ini Tujuan dari pembelajaran kali ini Adalah memperkenalkan Dan memberikan pemahaman Tentang konsep daripada risiko Bagaimana manajemen risiko Bagaimana cara mengidentifikasinya Mengukurnya Dan ada banyak jenis nih risiko Seperti apa jenis-jenisnya Dan juga bagaimana cara kita mengelola sebuah risiko dan mengendalikannya Ini hal yang menjadi penting Yang nanti akan kita capai dari pembelajaran pada siang hari ini Definisi risiko Ada banyak Apa istilahnya? Istilah Atau definisi dari sebuah risiko Yang pertama dari ISO 3100 Ini adalah standar internasional Menyebutkan bahasanya risiko Risk is an effect Of uncertainty on objectives Jadi risiko itu adalah efek daripada ketidakpastian Dari sebuah objektif Dari sebuah kegiatan Sebuah objek Target An effect is a deviation From the expected Positive or negative Jadi bisa jadi nanti efeknya itu Positif ataupun negatif Objektif can have different aspect Aktifitasnya ini bisa dari berbagai macam aspek Baik finansial, kesehatan Bahkan sampai ke dalam sebuah prosesnya Ini juga bisa berdampak Memberikan efek Nah ini yang disebut sebagai risiko Sementara menurut KBBI Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan Jadi disini lebih spesifik kepada Hal yang negatif dari sebuah aktivitas Sesuatu itu pasti memiliki dampak Karena dari ketidakpastian itu Disini lebih kepada Hal yang tidak menyenangkan Bisa merugikan Ataupun membahayakan Sementara menurut Bank Indonesia Dalam sebuah kodifikasinya menyebutkan Risiko adalah potensi kerugian Jadi masih bersifat potensi Opportunity Tapi opportunity loss Ada sebuah potensi kerugian Yang diakibatkan oleh terjadinya suatu peristiwa Atau event tertentu Misalnya kita berinvestasi Investasi di saham Atau di perbankan, deposito Atau investasi langsung Kedalam sebuah sektor real Tentu itu akan memiliki opportunity loss Potensi kerugian yang ditimbulkan Akibat investasi tersebut Nah potensi itulah yang dikatakan sebagai risiko Menurut Hnafi Dalam bukunya manajemen risiko Disebutkan bahwasannya Risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian Ada risiko karena ada ketidakpastian Kalau sudah pasti jelas tidak ada risiko Misalnya semua orang yang investasi pasti dapat Satu juta misalnya gitu per bulannya Tentu tidak ada risiko disitu Maka risiko itu muncul Karena adanya ketidakpastian Berawal dari ketidakpastian itulah muncul risiko Hari ini tidak pasti akan turun hujan atau tidak Maka risikonya adalah Kalau kita tidak membawa payung atau jas hujan Atau alat untuk melindungi diri kita Tentu kita akan kehujanan Akan basah kuyuk Nah itulah yang dinamakan sebagai risiko Oke selanjutnya Kita akan bahas Definisi dari risiko Dengan lebih detail lagi Ris adalah Effect of uncertainty on objective Disini ada sebuah objek Ada target Nah ini yang disini digambarkan sebagai Apa itu busur panah itu ya Atau bidang target panah itu Kemudian ada panah yang Menancap disitu Ada target Ada objek Ada kegiatan Activity Kemudian disitu ada Uncertainty Ada ketidakpastian Investasi katakanlah Untung gak ya Rugi gak ya Nah gitu ya Hari ini hujan Hari ini hujan gak ya Hari ini seperti apa ya Nah itu kan ketidakpastian Kita tidak tahu Yang pasti seperti apa Kalau mahasiswa Kalau mahasiswa misalnya Saya mau jalan ke kampus Macet gak ya Di jalan Sehingga nanti saya akan telat Atau tidak Nah Adanya Ketidakpastian itu Yang menimbulkan sebuah Efek Dampak terhadap objek Yang tadinya targetnya adalah Kita tidak basah kuyuk Ternyata Ada efek yang kita jadi basah kuyuk Karena Tadi hujan Maka resikonya adalah Tadi efeknya itu Datang ke kampus Harusnya jam 8 Kita mulai perkuliahan Karena kena macet Atau ban bocor di jalan Nah efek itulah Disebut sebagai risiko Ada risiko Dari sebuah kegiatan Yang disitu berawal dari ketidakpastian Bisa dipahami ya Oke nanti kalau tidak bisa dipahami Silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar Atau di forum tanya jawabnya Selanjutnya Ini contoh daripada Tadi Ilustrasinya seperti ini Disini ada Adi Sebut saja namanya Adi Seorang mahasiswa Winwali Songo Semarang Adi tiap hari Di hari kerja Weekdays Dia selalu kuliah Jadi targetnya adalah Objektifnya adalah Bisa kuliah Tepat waktu Atau menghadiri perkuliahan Tepat waktu Karena kalau tidak Bisa jadi Adi tidak boleh masuk kelas Atau Kalaupun boleh masuk kelas Dia akan ketinggalan mata kuliah Ketinggalan pelajaran Seperti apa Disini ada objek Ada ketidakpastian Ketidakpastiannya dimana Rumah Adi Menuju ke kampus Ini ada jaraknya Katakanlah Adi tinggalnya di genok Atau tinggalnya di kendal Tentu proses perjalanan dari rumah Adi Dari kendal Atau dari genok ke Winwali Songo Ada proses yang Uncertainty Ada proses perjalanan yang tidak pasti Normalnya katakanlah perjalanan setengah jam Normalnya Tetapi We don't know what happened Kita tidak tahu apa yang terjadi Di perjalanan Di perjalanan Bisa jadi tadi Yang kita sebutkan Bannya Adi bocor Atau ada Kecelakaan yang sehingga Adi ini terhambat perjalanannya Atau macet Dan lain sebagainya Atau telat bangun Harusnya jam 7 Dia harus mulai start berangkat Sehingga sampai kampus Setengah 8 Dia masih punya spare waktu Tapi ternyata Adi terlambat Karena harus Telat bangun Ataupun dia harus membantu orang tuanya Tentu perjalanannya ini Tidak seperti yang diharapkan Ada risiko yang mungkin bisa terjadi Apalagi antara Ketika Adi menggunakan sepeda motor Atau berjalan kaki Tentu beda Kondisinya Maka ada Efek daripada ketidakpastian tadi Saya bisa nyampe jam berapa Di jalan terjadi Kendala atau tidak Terjadi masalah atau tidak Nah ini sebuah contoh Ilustrasi bagaimana Risiko itu terjadi Tingkatan ketidakpastian Jadi ketidakpastian itu juga punya tingkatan Yang pertama Tidak ada Tidak pasti Karena serisinya biasanya Hasil bisa diprediksi dengan pasti Maksudnya disini ada Tidak ada ketidakpastian Jadi pasti gitu ya Hasilnya bisa diprediksi Misalnya hukum alam Gravitasi misalnya Kalau kita jatuh dari gedung Pasti mati Misalnya kayak gitu ya Pasti meninggal dunia Atau benjut bahasanya gitu ya Nah ini sebuah contoh Hukum alam Gravitasi Yang sudah pasti Tidak ada Ketidakpastian itu tidak ada Jawabannya cuma itu Pasti gitu ya Tidak ada opsi Dia akan selamat Misalnya gitu ya Kemudian ketidakpastian Yang objektif Kalau objektif itu berarti Apa ya Dari sisi objeknya gitu ya Hasil bisa diintensifikasi Dan probabilitas diketahui Contohnya disini ada Permainan dadu maupun kartu Itu kan hasil bisa diidentifikasi Bisa diketahui Misalnya Probabilitasnya juga diketahui Dadu itu kan ada 6 ya Kemungkinannya kan Antara 1 sampai 6 Kalau perputarannya dari mana Itu bisa dikalkulasikan Ini berdasarkan objeknya Ada ketidakpastian Dari sisi subjeknya Kalau subjek berarti siapa? Pelaku Hasil bisa diidentifikasi Tapi probabilitasnya Tidak diketahui Seperti kebakaran Itu pasti Bisa terjadi Kecelakaan mobil itu juga bisa jadi Pasti terjadi Investasi juga sama Tetapi kita tidak bisa mengetahui secara detail Probabilitasnya Artinya seperti ini Kapan setahun sekali atau berapa tahun sekali Rumah akan kebakaran Itu tidak Tidak bisa dikalkulasi Karena memang terjadinya adalah Secara tiba-tiba Kecelakaan juga sama Kita tidak bisa Membaca probabilitasnya Tapi tetap bisa diidentifikasi Misalnya Kalau kita tidak berhati-hati di jalanan Kita akan kecelakaan Kalau kita main Menyetir mobil Dengan sambil main HP Tentu akan ada Potensi untuk kecelakaan Bisa diidentifikasi Tetapi probabilitasnya Besaranya berapa kemungkinan terjadi Tidak dapat diketahui Sangat tidak pasti Ini yang lebih Ini lagi ya Hasil tidak bisa diidentifikasi Probabilitas juga tidak diketahui Karena memang hal-hal yang baru Misalnya eksplorasi angkasa Ini kan hal baru yang memang Kita tidak belum tahu ilmunya Sehingga menyebabkan sesuatu itu Sangat tidak pasti Selanjutnya Tipe risiko Atau tadi jenis-jenis risiko Risiko dibagi menjadi dua Pure, murni, ataupun spekulatif Murni Dibagi juga menjadi statis Dan juga di dinamis Spekulatif juga sama Dibagi menjadi dua Statis dan dinamis Statis dibagi menjadi dua Subjektif dan objektif Tadi berdasarkan subjek Pelakunya maupun objek Daripada Targetnya tadi Nah ini kita jelaskan Risiko murni itu yang seperti apa Risiko murni adalah risiko Dimana Kemungkinan kerugian ada Kemungkinan akan kerugiannya itu ada Tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada Jadi murni 100% adalah risiko Ruginya pasti ada Tetapi untung tidak ada Kayak tadi kebakaran contohnya Kebakaran itu kan potensinya rugi Risikonya rugi Ada gak Keuntungan ketika kebakaran Ya biasa aja ya Rumah bisa sempat dipakai Mobil masih bisa digunakan Tapi kan itu bukan sebuah keuntungan Yang Kita harapkan Apa ya istilahnya yang Bisa menambahkan manfaat Tetapi Itu fungsi yang semestinya terjadi Nah risiko murni ini Dia hanya datang Berupa negatifnya saja Kerugiannya saja Selanjutnya ada Risiko spekulatif Yang dimana Antara keuntungan dan kerugiannya 50-50 Ya bisa jadi untung Bisa jadi rugi Biasanya disini Di finansial ya Di investasi Biasanya adalah di investasi Seperti ketika kita Mulih saham Kita berdeposito Dan lain sebagainya Tentu disitu ada Kemungkinan keuntungan Tapi juga memungkinkan juga Untuk kita rugi Yang berikutnya ada Risiko statis Muncul dari kondisi Keseimbangan tertentu Yang keempat ada Risiko dinamis Muncul dari perubahan Kondisi tertentu Perubahan kondisi Masyarakat Dan perubahan Teknologi Jadi tadi Risiko statis Itu muncul dari Kondisi keseimbangan tertentu Seperti Petir Nah Itu terjadi Contohnya ya Merupakan risiko yang muncul Dari Kondisi alam tertentu Yaitu hujan Gitu ya Atau kondisi alam tertentu Misalnya Tidak semua hujan Juga akan muncul petir Gitu ya Tapi bisa jadi Ini lebih nanti Di Fisika Atau di Geografi Atau di pelajaran Itu ya Apa yang menyebabkan Petir itu terjadi Ada Ya saya kurang begitu paham Tentang Tentang Rumus bagaimana petir terjadi Tetapi Yang menjadi Di sini Statis di sini Adalah Petir itu akan muncul Jika kondisi A Gitu ya Kalau kondisinya B Atau C Dan seterusnya Tidak akan terjadi Maka tidak semua hujan Juga akan ada petirnya Tetapi hujan Yang dengan kondisi A Maka ada Keseimbangan tertentu Kondisi tertentu Berikut ini Adalah contoh-contoh Dari resiko murni Tadi resiko yang Betul-betul Dampaknya adalah Kerugian Contohnya Resiko aset fisik Risiko yang terjadi Karena kejadian tertentu Berikut Kerugian Atau aset Contohnya tadi Kepakaran Banjir Gitu ya Ini Risiko aset fisik Dan murni risiko Tadi rumah Tidak mungkin Keuntungan Dari yang kita gunakan Yang ada rumah Itu semakin Hari Semakin Perlu di Renovasi Menurun Kualitasnya Mobil juga demikian Motor juga demikian Semakin hari Semakin kita pakai Semakin berkurang Manfaatnya Atau Nilai objeknya Yang kedua Risiko karyawan Risiko karena Karyawan Mengalami Peristiwa yang Merugikan Misalnya Kecelakaan kerja Namanya Kecelakaan kerja Pasti Efeknya Cidera Kalau cidera Dia pasti Apa Pensium Dini Dan lain sebagainya Berikutnya Ada Risiko Legal Risiko Kontrak Tidak sesuai Dengan Yang diharapkan Ini Terjadi juga Di dunia Perbankan Dokumentasi Yang tidak Benar Terjadi Perselisian Perubahan Berikutnya Adalah Berikutnya Adalah Contoh-contoh Risiko Spekulatif Spekulatif Tadi itu Yang dikatakan Sebagai 50-50 Kemungkinan Terjadinya Risiko Bisa Jadi Risiko Itu Bukan Terjadinya Risiko Tapi Efek Risikonya Itu Positif Mumpun Negatif Katakanlah Apakah Keuntungan Atau Kerugian Contohnya Adalah Risiko Pasar Risiko Pasar Itu Adalah Risiko Terjadi Dari Pergerakan Harga Atau Volatilitas Harga Pasar Jadi Harga Pasar Penawaran Permintaan Itu Fluktuatifnya Luar Biasa Maka Ada Risiko Pasar Disitu Antara Keuntungan Aupun Kerugian Maka Yang terjadi Ilustrasinya Contohnya Adalah Harga Pasar Saham Dalam Portofol Perusahaan Mengalami Penurunan Yang Mengakibatkan Kerugian Yang Dianami Perusahaan Tapi Juga Bisa Jadi Dia Akan Mendapatkan Keuntungan Kalau Dia di Posisi Yang Benar Nah Inilah Yang Disebabkan Yang Dinamakan Sebagai Spekulatif Ada Ada Kemungkinan Opportunity Loss Maupun Opportunity Income Atau Mendapatkan Keuntungan Risiko Kredit Yaitu Risiko Kredit Begini Kalau kita Menyalurkan Pembiayaan Dia akan Mancet Atau Tidak Risiko Yang terjadi Karena Proses Aktivitas Pembiayaan Yang kita Lakukan Tentu Yang Kalau Itu sesuai Dengan Expected Yang kita Harapkan Tentu Kita akan Mendapatkan Keuntungan Dengan Pembiayaan Yang kita Berikan Kita akan Mendapatkan Apa Keuntungan Atau Ya Apa Istilahnya Apa Keuntungan Di dalam Perbankan Itu Ya Menambah Menambah Apa Menambah Keuntungannya Atau Arribuh Tetapi Kalau itu Tidak Atau Debitur Itu Tidak Melunasi Pembiayaannya Maka Yang terjadi Apa Ya Terjadi Tunggakan Cicilan Yang itu Bisa Mengurangi PPAP Atau Pencadangan Yang dilakukan Oleh Bank Atau Keuntungan Bank Selanjutnya Ada Risiko Likuiditas Risiko Tidak Bisa Menentukan Keputuhan Kas Risiko Tidak Bisa Menjual Dengan Cepat Karena Ketidak Likuidan Atau Gangguan Pasar Tidak Likuid Tidak Bisa Dicairkan Dengan Sewaktu Waktu Ini Juga Sangat Terjadi Atau Kalau Pendana Pendana Tinggi Atau Sebaliknya Maka Nanti Suatu Saat Nasabah Pendanaan Itu Mau Menarik Dananya Bank Tidak Bisa Memberikan Karena Terlalu Banyak Uang Yang Disalukan Di Pembiayaan Maka Risiko Ini Sangat Terjadi Sekali Di Lembaga Keuangan Kebangkana Ini Contoh Dari Risiko Spikulatif Selanjutnya Management Risiko Tadi Kita Sudah Ketahui Bersama Tentang Risiko Itu Seperti Apa Jenis Jenis Sekarang Apa Itu Management Risiko Management Risiko Adalah Coordinated Activities To Direct And Control An Organization With Regard To Risk Aktivitas Yang Terkoordinir Serangkaian Atau Dengan Bahasanya BI Serangkaian Metodologi Dan Prosedur Yang Digunakan Untuk Mengidentifikasi Jadi Management Risiko Itu Pertama Tentu Kita Harus Mengidentifikasi Kita Harus Tahu Dulu Seperti Apa Permasalahannya Seperti Apa Risiko Yang Mungkin Akan Terjadi Kita Harus Di Identifikasi Kemudian Di Ukur Jadi Dengan Management Risiko Tentu Kita Akan Mengukur Risiko Tersebut Berapa Kemungkinan Kerugianya Yang Terjadi Dengan Risiko Tersebut Kemudian Memantau Kita Ada Proses Pemantauan Betul Tadi Yang Sudah Kita Identifikasi Yang Kita Sudah Ukur Proses Berjalannya Waktu Sedemikian Itu Dan Kemudian Kita Harus Mengendalikan Dengan Manajemen Risiko Berarti Disitu Ada Proses Pengendalian Daripada Risiko Yang Timbul Dari Seluruh Kegiatan Usaha Bank Jadi Proses Manajemen Risiko Adalah Pertama Mengidentifikasi Kemudian Kedua Adalah Mengukur Yang Ketiga Memantau Kemudian Yang Ketiga Adalah Action Mengendalikan Risiko Manajemen Risiko Bertujuan Untuk Mengelola Risiko Risiko Itu Tidak Mungkin Kita Tidak Ada Dalam Sebuah Kegiatan Aktifitas Pasti Semua Kegiatan Ada Risiko Sebenarnya Yang Kita Contohkan Di pertemuan Pertama Kemarin Yang RPS Semua Hal Semua Kegiatan Itu Memiliki Risiko Kita Makan Daging Enak Itu Menimbulkan Risiko Risikonya Apa Selilidin Atau Ada Yang Tertinggal Kalau Risiko Yang Dampaknya Panjang Kolesterol Tapi Jangka Pendek Apa Tadi Ada Yang Tertinggal Maka Tujuan Daripada Manajemen Risiko Adalah Untuk Mengelola Risiko Sehingga Apabila Kita Gagal Mengelola Risiko Bisa Mengakibatkan Konsekuensi Yang serius Terhadap Organisasi Kalau Bank Nanti Dia Tadi Tidak Liquid Atau Lebih Parahnya Nanti Dia Berdampak Kepada Profil Bank Itu Sendiri Tidak Akan Achieve Terhadap Apa Yang Ditargetkan Manfaat Daripada Manajemen Risiko Apa Saja Manfaatnya Yang Pertama Adalah Menyelaraskan Risk Appreciate Dan Strategi Jadi Antara Risiko Tadi Dengan Strateginya Seperti Apa Ini Ada Penyelarasan Yang Kedua Linking Growth Risk And Return Menghubungkan Pertumbuhan Risiko Dan Keuntungan Jadi Tidak Berdiri Sendiri Sendiri Tapi Ada Hubungan Ada Link And Match Jadi Ketika Dalam Membuat Strategi Maka Antara Pertumbuhan Sebuah Perusahaan Bank Seperti Apa Kemudian Risiko Yang Terjadi Nanti Kedepan Bisa Seperti Apa Dan Keuntungan Yang Diharapkan Seperti Apa Itu Bisa Linking Atau Bisa Terlink Dengan Baik Berikutnya Adalah Meningkatkan Improving Exposure Risiko Yang Keempat Mengurangi Kerugian Operasional Yang Tidak Terduga Karena Risiko Sudah Kita Identifikasi Sudah Dirumuskan Apa Saja Risiko Risiko Operasional Yang Mungkin Terjadi Managing Ris Tentu Dengan Manajemen Risiko Kita Akan Bisa Mengelola Risiko Dengan Baik Dan Juga Exploiting Opportunities Kita Bisa Mengeksplorasi Bisa Memanfaatkan Peluang Bisa Menggali Lebih Dalam Peluang Peluang Apa Karena Dengan Kita Mencari Tahu Mengidentifikasi Sebuah Risiko Kita Akan Menemukan Hal Baru Opportunity Baru Oh Risikonya A Tapi Kita B Kita B Kita C Dan Terusnya Maka Dengan Management Risiko Yang Baik Maka Perusahaan Perusahaan Tersebut Secara Tidak Langsung Dia Sudah Exploitasi Terhadap Opportunity Dia Sudah Secara Tidak Langsung Memanfaatkan Peluang Menggali Sebuah Peluang Yang Terakhir Adalah Dan Yang Terakhir Masih Banyak Lagi Manfaat Yang Ada Dari Management Risiko Adalah Rationalizing Resources Merasionalisasikan Sumber Daya Jadi Semua Dilihat Dari Sisi Rasional Rasionalitasnya Apa Kurgan Yang Terjadi Itu Bisa Dilihat Dari Management Risiko Selanjutnya Proses Management Risiko Tadi Sudah Disingkung Di Slide Sebelumnya Yang Pertama Tentu Dengan Identifikasi Risiko Sendiri Perlu Kita Identifikasi Apa Saja Yang Mungkin Terjadi Apa Saja Risiko Yang Akan Ada Dari Sebuah Aktivitas Maka Perlu Adanya Identifikasi Yang Kedua Evaluasi Dan Pengukuran Rasio Tadi Ada Merumuskan Dibuat Pola Oh Risikonya Seperti Ini Dan Kemudian Dievaluasi Berjalannya Waktu Teori Tadi Yang Sudah Dikemukakan Di Depan Berupa Identifikasi Dan Pengukuran Tadi Tentu Ada Proses Evaluasi Ternyata Tidak Seperti Itu Harus bisa Dibuat Seperti Ini A Itu Nanti Ada Berkesinambungan Berkelanjutan Baru Ketika Itu Sudah Tahap Kedua Dari Evaluasi Dan Pemukuran Resiko Sudah Fix Clear Maka Menuju Kepengelolaan Resiko Oh Resiko Ini Sudah Clear Dia Akan Muncul Sebuah Resiko Seperti Ini Ketika A Maka Bagaimana Caranya Kita Kelola Resikonya Gimana Biar Ini Tidak Terjadi Ataupun Kalau Terjadi Tidak Signifikan Kerusakannya Tidak Signifikan Kerugianya Atau Bisa Diminimalisir Identifikasi Tadi Dilakukan Untuk Mengidentifikasi Untuk Mengetahui Risiko Apa Saja Yang Dihadapi Sebuah Perusahaan Atau Organisasi Atau Bank Banyak Caranya Untuk Mengidentifikasi Bisa Dengan Menelusir Sumber Risiko Sampai Terjadi Persibadan Yang Tidak Dieninginkan Ya Macam Macam Caranya Untuk Mengidentifikasi Sesuatu Sama Dengan Cara Mengidentifikasi Permasalahan Dan Sebagainya Misalnya Kalau Dalam Dunia Kedokteran Misalnya Dokter Ketika Mau Mengasih Obat Tentu Dia Harus Mendiagnosa Nah Diagnosa Itu Adalah Bentuk Dari Identifikasi Ditanya Kemarin Makan Apa Kemarin Segini Gimana Sudah Minum Obat Apa Aja Alergi Apa Aja Itu Identifikasi Dalam Perbankan Atau ini Juga Diidentifikasi Risiko Risikonya Oh Pernah Terjadi Kerugian Seperti Ini Itu Karena Apa Diterusuri Kemudian Evaluasi Dan Pengukuran Risiko Tadi Sudah Dijelaskan Juga Jadi Ada Proses Mengukur Kemudian Ada Proses Evaluasinya Diperbaiki Apa Apa Saja Yang Produk Kemudian Pengelolaan Risiko Risiko Harus Dikelola Tadi Kalau Risiko Dibiarkan Maka Itu Akan Terjadi Katakanlah Tadi Setelah Di Diagnosa Atau Diidentifikasi Akan Terjadi Risiko A Berapa Besar Kerugianya Jika Risiko A Terjadi 50% Maka Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Risiko Tadi Yang Kemungkinan Kerugianya 50% Maka Ya Akan Terjadi 50% Itu Kerugianya Tetapi Dengan Maka Kerugianya Bisa Jadi 0% Atau Katakanlah Bisa Diminimalisir Menjadi 10% Seperti Itu Maka Kalau Tidak Diselesaikan Tidak Dikelola Konsekuensinya Ya Sangat Serius Bisa Sampai Kerugian Yang Sangat Bahkan Bisa Lebih Dari 50% Tadi Karena Namanya Apa Merumuskan Itu kan Belum Tentu 100% Seperti itu Hasilnya Ketika kita Rumuskan 50% Kerugianya Maka Bisa jadi 60% Juga Tetapi Dengan Kita Kelola Risikonya Maka Bisa Diturunkan Menjadi Maksimal 0% Pengelola Risiko Risiko ada Apa Yang pertama Adalah Penghindaran Jadi Risiko itu Dihindari Ini Ini Cara Paling Mudah Dan Aman Untuk Mengeluar Risiko Adalah Menghindari Tetapi Tidak optimal Artinya Gini Risiko Dari Investasi Adalah Kerugian 50% Atau Dana Yang Kita Investasikan Akan Hangus Itu Risikonya Dengan Kita Menghindari Tentu Kita Dapat Mendapatkan Keuntungan Juga Kita Tidak Jadi Investasi Aman Pasti Uangnya Kita Simpan Aja Di Celengan Atau Di Tabungan Biasa Itu Cara Untuk Menghilangkan Risiko Tadi Kehilangan Investasi Tadi 50% Tetapi Kita Tidak Dapat Memaksimalkan Potensi Yang Kita Miliki Yang Kedua Dengan Cara Ditahan Retention Dalam Beberapa Situasi Akan Lebih Baik Jika Kita Menghadapi Resiko Tersebut Dengan Menahan Tersebut Yang Berikutnya Adalah Dengan Diversifikasi Diversifikasi Menyebarkan Pernah Mendengar Istilah Don't put The egg Only in one Bracket Jangan Menaruh Telur Hanya Di satu Tempat Karena Kalau telur Ditaruh Di satu Tempat Maka Kalau dia Jatuh Akan Pecah Semuanya Maka Taruh Telur Di banyak Tempat Ada Di atas Piring Ada Di Gudang Ada Di sini Jadi Kalau jatuh Yang piring Tadi Masih Punya Resources Telur Yang lain Investasi Juga Demikian Kalau Kita Takut Dengan Risiko Dari Sebuah Investasi Maka Letakkan Investasi Banyak Tempat Ada Investasi Di deposito Ada Di Sukuk Ada Di Sektor Real Ada Di Tabungan Masing-masing Punya Profil Risiko Yang Berbeda Ada Yang Tingkat Risikonya Tinggi Ada Risikonya Bahkan Tidak Ada Nah Disertifikasi Ini Dalam rangka Untuk Mengeluar Risiko Jadi Kalau Nanti Risiko Yang Di saham Tadi Jatuh Maka Dia bisa Masih Punya Resources Di Tabungan Yang Dari Sifat Resikonya Lebih Rendah Atau Dengan Cara Kita Mentransfer Risiko Mengindahkan Risikonya Kalau Tidak Mau Menanggung Risiko Tentu Kita Bisa Mentransfer Risiko Tersebut Ke Orang Lain Pihak Lain Biasanya Disini Ada Namanya Asuransi Risiko Tersebut Sebetulnya Adalah Risiko Saya Tapi Ketika Saya Mentransfer Risiko Tersebut Kepihak Asuransi Maka Ketika Terjadi Risiko Yang Rugi Tidak Saya Tapi Asuransi Contohnya Adalah Asuransi Kecelakaan Motor Kebakaran Dan sebagainya Ketika Rumah Itu Kebakar Motor Itu Hilang Motor Itu Rusak Karena Kecelakaan Maka Si Pemilik Tidak Perlu Menanggung Risiko Itu Karena Risiko Akan Ditanggung Oleh Si Pihak Asuransi Ini Namanya Transfer Risiko Atau Pengendalian Risiko Pengendalian Risiko Dilakukan Untuk Mencegah Atau Menolongkan Probabilitas Terjadi Risiko Atau Dengan Dikendalikan Tadi Ketika Diidentifikasi Rumusnya Misalnya Risiko Akan Terjadi Jika Kondisinya A Maka Bagaimana Caranya Tidak Terjadi Kondisi A Ini Bisa Dikendalikan Juga Bisa Dengan Pendanaan Risiko Artinya Pendanaan Risiko Di Sini Bagaimana Kita Bisa Mendanai Kerugian Yang Terjadi Jika Suatu Risiko Muncul Artinya Ada Backup Tapi Berupa Dana Kita Sendiri Kalau Nanti Ada Risiko Motor Kecelakaan Rusak Atau Motor Hilang Bagaimana Risiko Untuk Menagung Itu Oh Tenang Saya Sudah Punya Dana Yang Saya Tabung Sekian Lama Untuk Bisa Saya Pakai Untuk Membeli Motor Baru Lagi Ketika Terjadi Risiko Atau Ketika Bisnis Kita Punya Banyak Bisnis Ketika Bisnis A Rusak Atau Rugi Kita Masih Punya Dana Untuk Bisa Backup Bisnis Tersebut Sehingga Bisnis Tetap Bisa Berjalan Nah Ini ada Sebuah Kenapa Selanjutnya Ini ada Quote Dari Warren Buffett Mengatakan Basunya Risiko Datang Akibat Karena Kita Tidak Tahu Tentang Apa Yang Mau Kita Kerjakan Atau Yang Sedang Kita Kerjakan Kalau Kita Tidak Tahu Tentang Prinsip Dari Investasi Di Dunia Saham Tentu Risiko Yang Akan Timbul Semakin Besar Jika Atau Dibandingkan Jika Kita Tahu Tentang Cara Bermain Saham Sama Juga Kita Juga Akan Memiliki Dampak Risiko Yang Besar Ketika Kita Tidak Tahu Dunia Bisnis Tapi Kita Masuk Di Situ Maka Yang Terpenting Adalah Kita Harus Mengetahui Dulu Bagaimana Cara Kerja Dari Saham Tersebut Bagaimana Cara Kerja Dari Bisnis Tersebut Sehingga Risiko Itu Bisa Diminualisir Bahkan Bisa Dihilangkan Tetapi Kalau Kita Tidak Mengetahuinya Tidak Mengetahui Apa Yang Sedang Kita Lakukan Ya Tentu Risiko Itu Semakin Besar Contoh Mudahnya Adalah Seperti Kita Melakukan Perjalanan Dari Ngalian Ke Mijen Buat Pendatang Baru Yang Tidak Pernah Melakukan Perjalanan Ke Situ Dari Ngalian Ke Mijen Tentu Risikonya Untuk Terjadi Kecelakaan Lebih Besar Daripada Orang Yang Sudah Keseharianya Wira-wiri Itu Berkali-kali Antara Ngalian Ke Mijen Tentu Risikonya Berbeda Maka Buat Orang Yang Sudah Mengetahui Apa Yang Dia Kerjakan Risiko Itu Bisa Minim Katalah Sambil Merem Dia Sampai Mijen Dengan Selamat Tapi Buat Pendatang Baru Yang Tidak Pernah Melewati Jalur Tersebut Bisa Jadi Dia Akan Terhambat Karena Kemacetan Ada Pusat Pusat Keramean Misalnya Di depan Pasar Melian Kemudian Di putaran Depan Ono Atau Di depannya Permata Medika Depannya Permata Puri Itu kan Ada Banyak Keramean Di situ Atau Banyak Genangan Atau Banyak Lobang Lobang Buat Yang Tidak Pernah Melewati Jalur Tersebut Tentu Dia Tidak Tahu Tidak Apa Sehingga Risiko Terjadinya Kecelakaan Lebih Besar Daripada Yang Dia Melakukan Atau Sering Melakukan Kegiatan Sebut Atau Tentang Apa Yang Sedang Dia Kerjakan Sekarang Tugasnya Tadi Sudah Selesai Pembahasan Kita Terkait Dengan Risiko Dan Ketidak Pastian Tadi Tugasnya Adalah Carilah Video Di Youtube Cukup Linknya Saja Yang Disematkan Tidak Usah Di Download Kemudian Di Unggah Yang Bisa Menjelaskan Tentang Definisi Dari Risiko Silahkan Cari Video Bisa Penjelasan Tentang Risiko Itu Sendiri Atau Sebuah Film Atau Apapun Atau Lagu Atau Klip Dan Sebagainya Yang Bisa Menjelaskan Tentang Definisi Risiko Lalu Jelaskan Secara singkat Dimana Letak Definisi Risiko Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Berikan Contoh Risiko Yang Akan Anda Alami Jelaskan Misalnya Saya Sekarang Semester 5 Bentar Lagi Saya Mau Lulus Risiko Yang Terlambat Lulus Atau Sekarang Posisi Saya Adalah Di Kambung Sinyal Susah Dan Sebagainya Silahkan Cari Risiko Yang Akan Anda Alami Masing-masing Tentu Beda Risikonya Lalu Jelaskan Bagaimana Itu Terjadi Dimana Letak Ketidak Pastianya Kemudian Opportunity Seperti Apa Dan Bagaimana Cara Anda Dalam Mengatasi Mengelola Risiko Tersebut Itu Oke Oke Sekian Materi Kita Pada Perteman Kedua Ini Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Ditanyakan Langsung Di Kolom Komentar Atau Ditanya Jawab Atau Bisa Langsung Ke WA Oke Terima Kasih Semoga Kita Semuanya Diberi Kesehatan Keselamatan Kita Diberi Kekuatan Kemudahan Pelancaran Dalam Proses Kuliah Dan Terakhir Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima